Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan melanjutkan kuliah matematika teknik 2 dimana pada kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi eksponensial pada bilangan kompleks jadi pada bilangan kompleks itu ada fungsi eksponensial, fungsi trigonometrik, logaritmik, dan lainnya baik, fungsi eksponensial dapat kita tuliskan jika dia dalam bentuk bilangan kompleks seperti berikut, pangkat Z, Z nya adalah bilangan kompleksnya atau dapat juga kita tulis seperti ini, X, P, Z bentuk dari fungsi eksponensial dalam bentuk bilangan kompleks adalah sebagai berikut E pangkat Z, Z ini X plus I, Y, sama dengan E pangkat X cos Y plus I sin Y ini datang dari, sebetulnya ini adalah E pangkat X dan dikali dengan E pangkat I, Y jadi dari persamaan Euler, bentuk E pangkat Y dapat kita tulis dalam bentuk cos Y plus I sin Y dapat seru lihat, ini dapat seru lihat, ini dapat seru lihat, ini dari bentuk Uler ini ada di situ datang rumus E berpangkat Z, E berpangkat X, E berpangkat E dikali cos Y plus I sin Y dari rumus yang tadi dari rumus ini, kita dapat merubah bentuk dari bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial dari bentuk polar, bentuk polar itu Z nya atau bilangan kompleksnya R dikali cos theta plus I sin theta bentuk ini dapat kita ubah menjadi bentuk eksponensial Z sama dengan R, E, I, theta jadi dari persamaan Euler, kita sebandingkan sehingga nanti bentuk Z nya dapat kita buat dalam bentuk eksponensial seperti berikutnya kemudian kita dapat menghitung beberapa persamaan ya contoh berikut ini misalkan E berpangkat 2PI Z nya 2PI ya penilainya sama dengan 1 jadi R R nya 1 disini jadi 2PI jadi cos 2PI cos 2PI sama dengan cos 360 itu sama dengan 1 ya plus I sin Y sin Y sin 2PI itu sama dengan 0 jadi makanya R nya 1 1 dikali cos Y cos Y 1 1 kali 1 sama dengan 1 begitu juga yang berikut ini E pi per 2 dikali I hasilnya adalah I jadi dari R nya sama dengan 1 ya R nya sama dengan 1 E E I theta E I theta nya adalah ini cos theta cos theta nya pi per 2 cos 90 0 terus I sin theta sin theta nya itu sin 90 itu adalah 1 makanya I dikali 1 I ini 0 jadi 1 dikali I sama dengan begitu juga yang berikutnya ini saudara pelajar disini ya kemudian ini untuk menentukan seberapa R nya tadi nilai R nya ini kenapa R nya itu sama dengan 1 ya datanya dari sini ya cos Y plus I sin Y cos 2PI cos 2PI plus sin 2PI sama dengan 1 sehingga E I Y ini R nya adalah 1 oke kemudian periodanya untuk Z itu jika yang ditanya adalah nilai keseluruhan ya jadi saudara harus menambahkan Z itu dengan 2PI ya jika yang ditanya adalah nilai keseluruhannya tapi kalau yang ditanya itu adalah yang nilai dari initial value nya saja hanya sampai Z saja tidak kita tambahkan dengan 2PI ya baik ini contoh untuk menentukan nilai dari eksponensial berpangkat bilangan kompleks E pangkat 1,4 min 0,6 jadi disini dapat saya lihat E berpangkat 1,4 dari rumus yang di atas tadi dapat kita lihat cos 0,6 min i sin 0,6 disini min 0,6 cos 0,6 sama dengan cos min 0,6 karena min 0,6 berada di kuadran 4 jadi antara cos yang berada di kuadran 1 dan kuadran 4 nilainya sama sehingga cos 0,6 sama nilainya dengan cos min 0,6 sedangkan sin min 0,6 nilainya sama dengan min sin 0,6 jadi sin yang sin yang berada pada kuadran 4 nilainya sama dengan min sin pada kuadran 1 ini nilainya adalah E 1,4 di pangkat 1,4 nilainya 4,055 0,055 sedangkan cos 0,6 nilainya 0,8253 cos 0,6 ini dalam pi radian jadi kalau saudara mencari menggunakan kalkulator ini harus saudara rubah dalam radian harus saudara masukkan angkanya 0,6 cos maka nilainya adalah 0,825 nanti untuk menentukan sin sehingga ini dikalikan dapat ini 3,347 4,05 dikali dengan 0,5646i dapat min 2,289i ini adalah cara lain untuk menentukan harga dari R R ini ini R ini sudut argumen argumennya ini sudah ada oke kita lanjutkan contoh contoh soal yang itu saudara pelajari sekarang ini saudara kerjakan soal ya soal nomor 2 sampai dengan nomor sampai nomor 15 baik kita lanjutkan sekarang fungsi trigonometri dari bilang komplek jadi fungsi eksponensial sekarang fungsi trigonometri untuk fungsi trigonometri ini berdasarkan dari rumus Euler kita misalkan E I berpangkat X dari rumus Euler kan didapatkan cos X plus isin X jika dia E pangkat min dikali X berarti disini cos X min isin X dari kedua persamaan ini kita dapat mencari harga cos X dan sin X harga cos X dan sin X didapatkan dengan cara melakukan substitusi dari kedua persamaan ini atau dengan melakukan eliminasi dengan eliminasi salah satu untuk mencari cos kita eliminasi sin X untuk mencari sin X kita eliminasi cos X kemudian dari persamaan ini kita dapat mencari harga cos dari bilangan komplek atau cos Z atau sin Z caranya adalah dengan kita ganti saja cos X ini dengan cos Z sehingga kita dapatkan nilai sin Z berarti E berpangkat I dikali Z disini kan I berpangkat X jadi tinggal kita ganti saja dengan I berpangkat Z yang ini ya yang bagian sin kemudian ini pembaginya 2I boleh seperti ini per 2 begitu juga dengan cos nya kita ganti dia dengan cos Z E pangkat Z plus E pangkat min E Z per 2 sedangkan tangan Z itu adalah tangan sin per cos jadi tinggal kita masukkan tangan sin E Z per 2I kemudian cos E Z pangkat I Z plus E pangkat min E Z di bawah I ini 2I 2 nya habis tinggal I nya jadi kita dapatkan persamaan untuk sin Z cos Z dan tangan Z kemudian berikutnya berikutnya fungsi hiperbolik dari bilangan kompleks fungsi hiperbolik dari bilangan kompleks ini adalah sin hiperbolik dari Z E berpangkat Z E berpangkat min E Z begitu juga cos hiperbolik dari Z E pangkat Z plus E pangkat min Z dibagi 2 tangan hiperbolik Z sin hiperbolik dibagi cos hiperbolik selanjutnya dari persamaan sin hiperbolik dan cos hiperbolik itu kita dapat membuat suatu hubungan ini adalah hubungan antara sin hiperbolik dengan sin sin hiperbolik I Z sama dengan I sin Z cos hiperbolik I Z sama dengan cos Z atau bisa juga sin I Z sama dengan I sin hiperbolik Z begitu juga cos I Z sama dengan cos hiperbolik dan didapatkan beberapa hubungan yang biasa kita temukan dalam persamaan matematika ini adalah hubungan antara sin Z Z yang kita ganti dengan X plus Y kita dapatkan sebuah persamaan seperti sin X cos hiperbolik Y plus I cos X sin hiperbolik Y jadi disini sin X sin X cos Y yang ini Y persamaan trigonometri cos Y cos X sin Y jadi kita ganti dia cos Y dengan cos hiperbolik Y sedangkan yang sin Y kita ganti dengan I sin hiperbolik Y sin Y yang sin Z disini diganti dengan I sin hiperbolik sin Y berarti dia sin hiperbolik begitu juga dengan cosnya dan sin hiperbolik dan cos hiperbolik dapat saya lihat itu persamaan-persamaan yang didapatkan untuk soal-soalnya saudara kerjakan problem 13.6 dari nomor 6 sampai 12 kemudian N 16 sampai 19 jadi saya terkenjakan 6 sampai 12 dan 16 sampai 12 selanjutnya adalah fungsi logaritma dari bilangan kompleks yang pertama tadi fungsi dari bilangan kompleks itu yang pertama adalah tadi fungsi dari eksponensial yang berikutnya adalah fungsi trigono sekarang kita lihat fungsi logaritma dari bilangan kompleks fungsi logaritma atau len dari bilangan kompleks Z kita misalkan jawabannya adalah W sehingga untuk mendapatkan jawaban W kita bisa memindahkan len Z menjadi Z menjadi sehingga W menjadi pangkat dari sebuah eksponensial jadi Z sama dengan E berpangkat W eksponensial W jawaban W ini kita misalkan dalam bentuk U plus IV maka Z sama dengan Z dalam bentuk X plus Y maka jawabannya E berpangkat U plus IV sama dengan E berpangkat U dikali dengan IV dari Euler dari bilangan Euler persamaan Euler maksud saya dikali dengan cos V plus I sin V selanjutnya X X ini sama dengan E berpangkat U cos V jadi X adalah ini E berpangkat U dikali dengan cos V bagian X bagian yang real kemudian bagian yang imajiner itu adalah E berpangkat U dikali dengan sin V itu adalah bagian yang imajiner kemudian untuk mencari panjang dari Z atau R dari Z Z kuadrat sama dengan E berpangkat 2 U sama X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat sehingga E berpangkat U sama dengan R jadi dapat diartikan bahwasannya E berpangkat U ini merupakan R kalau dia dalam bentuk bilangan kompleks yang berbentuk bilang kompleks yang berbentuk yang berbentuk sudut atau yang berbentuk polar jadi E berpangkat U sama dengan R sehingga U dapat kita tentukan len dari R jadi yang akan kita cari jawabannya nanti adalah U dan V sehingga sedangkan U sudah kita dapatkan sama dengan len R sekarang kita akan cari V nya berapa jadi cos V cos V sama dengan X per E berpangkat U dari persamaan ini kita dapat menentukan cos V sama dengan X per U sama dengan X dibagi R karena E berpangkat U sama dengan R jadi X dibagi R sehingga cos V sama dengan cos theta jadi X per R ini sama dengan cos theta kalau kita lihat dari bentuk polar dari bilangan kompleks maka X per R ini merupakan cos theta sehingga kalau kita lihat dari perbandingan ini cos V sama dengan cos theta dapat kita simpulkan V ini jawaban V ini jawaban V kita anggap dia sama dengan ya hasilnya sama dia dengan theta jadi jika R tidak sama dengan 0 U merupakan logaritma dari R sama dengan logaritma dari panjang Z R ini merupakan panjang Z V sama dengan theta jadi jawaban dengan demikian jawaban dari lan Z atau W itu sama dengan lan dari R atau dari panjang Z ditambah I dikali theta panjang Z sama dengan R R sama dengan panjang Z jadi ini adalah merupakan rumus untuk menentukan lan dari Z itu adalah lan dari panjang Z atau lan R ditambah I theta oke selanjutnya kita lihat theta harganya tentu bisa berubah-ubah artinya dia tidak pasti tergantung dari kelipatan dari 360 atau kelipatan dari 2P setiap 2P nilainya akan sama kembali sehingga nilai theta di dalam selang 0 sampai 2P itu dinamakan dengan nilai theta yang prinsip nilai theta yang prinsip dalam selang 0 sampai 2P sedangkan nilainya itu bisa lebih dari 2P juga 2P ditambah theta jadi tergantung dari berapa nilai theta nya jadi jawaban yang theta ini dinamakan dengan theta prinsip jadi nilai prinsip dari nilai prinsip sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya 0 sampai 2P itu theta nya adalah theta sama dengan theta yang prinsip ditambah dengan 2P K ini adalah menunjukkan nilai theta secara keseluruhan dimana K nya sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 dan seterusnya sehingga dapat kita buat rumus untuk menentukan len dari bilangan kompleks sama dengan len R atau panjang Z ditambah I dikali dengan theta yang prinsip ditambah 2K sini dapat kita lihat contohnya jika Z sama dengan I maka len I sama dengan Z nya I berarti R nya atau panjang Z nya adalah 1 X kwadrat X nya 0 Y kwadrat Y nya sama dengan 1 karena 1I akar dari 0 kwadrat ditambah 1 kwadrat sama dengan 1 makanya R nya 1 plus I theta yang prinsipil theta nya nilai nya dari sini juga theta sama dengan Y dibagi dengan X Y dibagi X tangan min 1 dari Y per X Y sama dengan 1 X nya 0 tentu nilainya tangannya tak berhingga 1 dibagi 0 tak berhingga tangan yang nilainya tak berhingga itu adalah sudut pi per 2 atau 90 makanya theta nya disini theta prinsip nya adalah pi per 2 plus 2 pi k jadi dapat kita sederhanakan menjadi kita gabung ya ini len 1 ini nilainya adalah 0 jadi tinggal bagian yang ini saja silah kita gabung persamaan ini pi per 2 ditambah 2 menjadi 4 k plus 1 per 2 dikali dengan pi jadi yang ini len 1 0 untuk contoh yang kedua jika z sama dengan x maka len z len x karena disini yang ada x y nya sama dengan 0 berarti dia akar dari x kuadrat ditambah 0 kuadrat jadi akar x kuadrat jadi x panjang nya atau r nya x jadi len x plus i tetanya sama dengan 0 karena y per x y nya 0 berarti 0 dibagi x 0 ya bukannya disini tetanya menjadi 0 i ya ini i tetap prinsipan nya 0 ditambah 2 pika sehingga len z menjadi len panjang x plus 2 dikali k 2 dikali k dikali p dikali i contohnya oke untuk yang berikutnya itu adalah fungsi pangkat dari bilangan kompleks kalau yang sebelumnya pangkatnya adalah bilangan bulat yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya sekarang pangkatnya itu bisa juga bukan dalam bentuk bilangan bulat jadi kalau kita misalkan z berpangkat a jadi ada tiga bentuk yang dapat kita buat dari pangkat dari bilangan kompleks yang pertama adalah jika a nya adalah bilangan bulat artinya a sama dengan n jadi z berpangkat n z nya bilangan real positif yang konvensional z berpangkat n sama dengan e berpangkat n len z jadi ini diambil dari persamaan ini persamaan yang ini z berpangkat a kalau disini z berpangkat n kita ubah dalam bentuk logaritmiknya e berpangkat a log z jadi ini dia kita ubah menjadi eksponensial n len z n dikali len z sama dengan e berpangkat n len z len z tadi yang rumus logaritmik itu kita ubah dia menjadi len z plus i dikali theta prinsipal ditambah 2 pika sehingga pangkat fungsi pangkat dari bilang kompleks ini akan menjadi e berpangkat n len r plus n i dikali theta p plus 2 pi dikali n dikali k jadi ini dikali dengan ini kemudian ini dikali juga dengan bagian yang di dalam kurung ya di dalam kurung jadi n i theta p plus 2 pika awalnya dikali dengan ini dulu sehingga dapat didapatkan hasilnya e berpangkat n len r dikali dengan e berpangkat n i theta prinsipal dikali dengan e berpangkat 2 pi dikali n dikali k k dan n adalah bilangan bulan n adalah pangkat n k ini adalah berpengalik untuk sudutnya yang lebih dari 2 pi yang bagian e pangkat 2 pi n dikali k yang ini itu dari rumus roller dapat kita uraikan dia menjadi cos 2 pi n dikali k plus i sin 2 2 pi n dikali k itu nilainya sama dengan 1 karena dia adalah bilangan n dan k adalah bilangan bulat sehingga 2 pi apabila dikali dengan bilangan bulat dia nilainya akan kembali ke sudut 2 pi artinya cos 2 pi akan sama dia dengan cos 2 pi misalkan ini 1 misalkan ini 2 misalkan ini sama sama 1 juga ini akan menjadi 2 ini 2 ini 1 k ini akan menjadi 5 pi sorry ini 2 ini 1 akan menjadi 4 pi sehingga nanti berapapun nilai variasi nilai nilai k sudutnya cos dari sudut ini akan sama dengan cos 2 pi jadi cos 2 pi itu adalah 1 begitu juga sin dia dia akan sama dengan sin 2 pi sin 2 pi sehingga 0 sehingga 1 nilai dari yang e berpangkat 2 pi n dikali k sehingga ini dapat kita berpangkat sehingga berpangkat bilangan bulat rumusnya adalah r berpangkat n dikali dengan eksponensial berpangkat i n dikali theta principal ini adalah jawaban untuk pangkat dari bilangan kompleks dimana pangkatnya itu adalah sebuah bilangan bulat jika a-nya itu bilangan bulat negatif atau a sama dengan min p maka dia akan minil seperti berikut ini z berpangkat min p plus i sama dengan z min p min i sama dengan z dipangkat n dikurang 1 z ini tidak boleh sama dengan 0 z berpangkat 0 sama dengan 1 ok persamaan berikutnya adalah jika a-nya adalah bilangan real yang positif bilangan real yang positif jadi dia bisa berapa saja yang penting positif jadi artinya z berpangkat a itu dapat kita ubah menjadi m dibagi dengan n dimana m dan n adalah bilangan bulat positif tanpa faktor yang sama jadi dia harus berbeda m dengan n dapat kita buat z berpangkat m per n sama dengan e berpangkat m per n pelan r e berpangkat m per n i teta p dikali dengan e pangkat 2 pg m per n dikali dengan k jadi persamaan ini kita ambil dari promos kita samakan dengan di awal sini jadi sama jadi ini adalah nilai utamanya nilai utama kemudian ini adalah jika seandainya atau nilai yang prinsipal jika ditanya semua nilai maka akan meliputi nilai yang disini jadi ini adalah nilai prinsipal kemudian kita tinggalkan kita tinggalkan k diberi nilai dari 0 sampai n dikurang 1 jadi e 2 pi m per n dikali k memiliki nilai yang berbeda untuk berbagai nilai k jadi artinya jika k sama dengan 0 nilainya tidak akan sama dengan k sama dengan 1 atau k sama dengan 2 atau sampai dengan n dikurang 1 kemudian jadi jika z tidak sama dengan 0 maka z berpangkat m per n k nya adalah 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 ada n buah nilai jadi nilai pangkatnya ini akan sebanyak dari n sebanyak n n buah nilai jadi nilainya banyak bukan hanya satu pangkatnya ini tergantung dari k yang kita masukkan karena masing-masing k dia akan berbeda nilai kemudian ini adalah bentuk yang berikutnya jika a nya adalah bilangan kompleks jadi ini artinya bilangan kompleks dipangkatkan dengan bilangan kompleks kalau yang sebelumnya kita membuat x dengan y disini pangkatnya adalah dalam bentuk a a1 dengan a2 a1 dengan a2 ini adalah bilangan real jadi dapat kita ubah sama dengan yang sebelumnya kita ubah y berpangkat a1 pangkatnya adalah bilangan kompleks dikali dengan learn z eksponensial dipangkatkan dengan a a nya dalam bentuk bilangan kompleks a1 plus dikali dengan learn z kemudian dirubah kita learn z kita masukkan persamaannya kita principle kemudian didapatkan sebuah persamaan seperti di bawah ini jadi kalau bisa saudara menghitung sama seperti perhitungan perhitungan di atas sampai didapatkan rumus ini untuk menentukan bilangan kompleks dipangkatkan dengan bilangan kompleks ini saudara hanya tinggal mencari theta principle dengan R hanya itu saja A hanya diketahui A1 dengan A2 diketahui dari sini semuanya diketahui kecuali theta principle dengan R cuma itu saja yang perlu kita cari jadi saudara cari R nya saudara cari theta R nya dari mana ya dari Z ada rumusnya theta principle sama menjadi theta jadi tinggal sudah masukkan untuk tugas yang berhubungan dengan fungsi logaritmi dapat secara lihat pada problem 13.7 secara kerjakan dari nomor 5 sampai dengan nomor 29 selanjutnya adalah fungsi analitik dari variable kompleks dari suatu fungsi FZ dikatakan analitik dalam region R atau dalam area R dalam sebuah bidang kompleks jika FZ memiliki turunan yang bernilai berhingga pada tiap titik di dalam R dan bila FZ bernilai tunggal tunggal di R W ini merupakan jawaban dari fungsi dari FZ atau turunan dari FZ W ini turunan dari fungsi FZ yang berhingga pada Z selanjutnya dapat kita tulis seperti ini DW per DZ itu adalah limit delta Z mendekati 0 fungsi FZ sehingga didapatkan limit delta Z mendekati 0 delta W dibagi dengan delta Z contoh jika W sama dengan X min Y sama dengan konjugate dari Z ini adalah konjugate maka delta W per delta Z delta X ini I delta Y delta X plus delta Y ini dia tidak analitik karena turunan tidak tinggal karena turunannya besial nanti dalam bentuk X dalam bentuk Y contoh yang berikutnya adalah kita lihat jika W U X Y plus IV X Y maka W per Z limit delta X mendekati 0 delta Y mendekati 0 delta U plus I delta V delta X plus delta plus I delta Y karena disini dia dalam persamaannya atau fungsinya dalam X dan Y sehingga dapat kita turunkan secara fersial terhadap Y dan terhadap X pertama kita turunkan terhadap delta X sehingga D U per DX selamat selamat lihat disini D U per DX turunan persial jadi dou kemudian ditambah yang turunan dari I delta V per delta X terus I dou V per dou X setelah itu kita turunkan secara persial terhadap DY delta U plus I delta V itu adalah DW DZ adalah IDY DY sekarang diturunkan terhadap DY pertama DU per DOY delta U delta Y menjadi DU per DOY I ini sebelumnya dia I di bawah dulu kemudian DV per DY berarti DOV per DOY dia parsial I dibagi I satu setelah itu supaya ini I di atas kita kalikan dia dengan I per I jadi kita kalikan dengan I per I dv per DOY tetap dan ini jadinya yang I yang dibawa dikalikan dengan I jadi I dikali I min satu jadi disini jadinya min I yang di atasnya menjadi I sehingga persamaan jika dia diturunkan terhadap DY menjadi DOV per DOY min I DU per DY supaya dia menjadi analitik turunan DW per Z terhadap DX dan terhadap DY nilainya harus sama kita samakan setelah itu yang bagian imajiner kita samakan dengan imajiner yang maksud saya yang bagian real kita samakan dengan bagian real bagian imajiner kita samakan bagian imajiner sehingga dia berbentuk seperti menghasilkan persamaan seperti DO per DO X sama dengan DOV per DO Y DOV per DO X sama dengan MIN DO Y DO Y DOV per DO X MIN DO Y DO Y persamaan ini dideakan persamaan kauci riman sekian jika ada pertanyaan disilakan pertanyaan secara pribadi kepada saya dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih